Halo, salam sejahtera semua saudaraku, disini dengan Captain Edward Himbong. Pada hari ini, saya tidak pergi beribadah dikarenakan ada himbawan dari pemerintah kalau 14 hari, 2 minggu ke depan kita harus beribadah di rumah. Seharusnya hari ini saya melayani di GBI Lipo, Karawaci, saudaraku, jam 8 sampai jam 10. Sekarang saya mau sharing mengenai apa yang senang kita hadapi di bangsa ini, bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, orang sedang sungguh-sungguh merasakan ketakutan, kecemasan, dikarenakan ada wabah sekarang virus COVID-19 atau corona yang sangat mencekam dunia ini. Tetapi kalau kita bisa berjaga-jaga dan kita bisa menghadapinya dengan hati yang tenang, dengan damai, pasti itu kan berharap kebaikan bagi kita. Khawatir itu boleh, tapi jangan dipelihara terlalu lama, saudaraku, saat-saat ini. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, itu tidak akan ada artinya. Siapapun sekarang di dunia ini, walaupun dia punya uang, punya jabatan, atau dia punya sesuatu yang untuk menolong diri dia, dengan adanya wabah ini, tidak ada artinya. Mungkin hanya sementara ini bisa dipergunakan, tapi kalau sudah dicatakan dia positif virus corona, pasti ada rasa ketakutan, takut mati atau takut menjadi malu ada keluarganya, terhadap pekerjaannya. Banyak-banyak caranya kita menghadapi ketakutan yang sedang melanda kehidupan kita saat ini. Saya selalu berjaga-jaga bersama keluarga saya. Saya sebagai ketakutan terbang, itu juga banyak mengandung resiko, saudara. Karena setiap hari saya bekerja di bidang jasa. Transportasi itu setiap hari saya banyak membawa orang, penumpang ratusan, bahkan sampai ribuan. Kan kita nggak tahu siapapun. Dikatakan oleh WHO, kalau virus ini sangat berbahaya, 4 hari, 9 hari, satu hal. Kalau kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal, kita pasti dilindungi. Tapi engkau tidak usah takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisi kita, sepuluh di sebelah kada kita, tapi itu tidak akan menimpa kita. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan yang melindungi kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, semua saat kita bergantung kepada Tuhan, itu pasti kita diluputkan. Pemerintah melarang beribadah itu untuk kebaikan kita, karena penyakit ini sangat menular. Kalau ada kerumbunan orang, itu pasti nggak langsung, saudara, tapi beberapa hari kemudian baru itu ditularkan. Pemerintah itu membuat aturan untuk sekeliling kita juga, saudara-ku. Dan banyak juga orang bilang, oh pemerintah nggak bisa mengatakan saya, gini loh, tiap-tiap orang harus takut kepada pemerintahan. Karena semua pemerintahan itu berasal daripada Tuhan. Barang siapa kita melawan pemerintah ini atau kita tidak turut pada aturan, samanya saudara-saudara nggak percaya sama Tuhan. Karena pemerintah ini semua juga dipilih sama Tuhan, saudara-saudara. Jadi jangan terlalu lebaylah orang bilang, ya. Ya guys, jangan terlalu lebay guys. Kalau orang bijak melihat malapetaka, dia akan bersembunyi. Tapi orang tak berpengalaman, dia akan berjalan terus selalu kena celaka. Jadinya kita sebagai orang-orang bijak, kalau dikasih aturan sama pemerintah harus beribadah di rumah, ayo ya lakukanlah, ikuti. Kita diciptakan manusia ini sama di hadapan Tuhan. Nggak ada yang berbeda. Apa yang buat berbeda? Keyakinan kita, iman kita. Karena iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita percaya, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Artinya apa? Kita punya Tuhan yang nggak kelihatan. Tapi kalau kita percaya, pasti doa kita jawab. Tapi kok doa saya nggak dijawab, Pak? Doa tidak dijawab, ada sebabnya. Mungkin kehidupan saudara belum beres terhadap Tuhan. Kalau orang beragama itu percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, dengan berbagai macam jalan, Nabi, dan juga rasul-rasulnya. Tapi yang penting, bagaimana kita menjalankan iman kita, saudara. Jadi jangan bilang, saya paling benar, saya paling suci, saya paling kudus. Nggak. Kita bisa berbuah, kita bisa menjadi cerminan, kita menjadi contoh bagi orang. Dan juga kita menjadi teladan bagi orang, kita bisa menolong orang dengan membagi kebaikan, dengan membagi rezeki, dengan berbagi zakat, dengan berbagi apa yang kita punya. Ayolah, sehati, jangan saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Sedangkan sekarang yang diserang semua bukan hanya jemaat, pelayan-pelayan Tuhan pun, hamba-hamba Tuhan diserang. Motivasinya kita beribadah untuk kita melayani Tuhan itu, maksud dan tujuan seperti apa? Menghadapi ketakutan. Yang pertama adalah dari pikiran kita. Kita diberikan pikiran sama Tuhan itu untuk selalu pikir yang positif. Tiap kita yang punya agama, bacalah kitab suci kita. Bacalah kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh Tuhan. Ada lima agama di Indonesia ini, punya kita masing-masing. Dan isinya itu mengajarkan kebaikan. Mana ada kitab suci mengajarkan kejahatan? Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Kita dikasih punya hak-akal, pikiran, kecerdasan, hikmat untuk menerapkan ajaran kitab-kitab suci yang diberikan kepada kita. Jadi ketakutan itu pertama berasal dari pikiran. Pikiran yang buruk itu timbul di dalam hati. Sedangkan karena dari hati timbul segala pikiran yang jahat, yaitu percabulan, pencurian, sumpah palsu, kejahatan, keserakaan, ini tidak baik, sedangkan. Dari hati timbulnya, keluar ke pikiran. Pikiran itu dari mana? Dari mata kita melihat sekeliling berita saat ini. Yang kedua harus hidup jujur dan benar. Jangan serakah saudara. Kalau saudara sampai hari ini punya sifat atau karakter yang serakah, atau saudara menjadi orang yang hidupnya tidak benar, dilingkupi, atau banyak takutan. Semua orang di dunia ini takut mati. Terlalu tersebut juga takut mati. Tapi semuanya itu ada waktunya. Ia akan membuat segala suatu indah pada waktunya. Kalau kita hidupnya tidak benar, mementingkan diri sendiri pada saat seperti ini, pasti saudara takut saudara. Karena kalau kita orang benar, orang jujur, orang tulis itu susah diserang oleh kejahatan. Tapi kalau hidupnya sampai hari ini tidak benar, hati-hati saudara, tiba-tiba hari Tuhan atau kecelakaan atau yang tidak benar itu jatuh ke atas kita seperti suatu jerat. Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang memberikan kasih, ketertiban, damai sejahtera untuk mendatangkan kebaikan. Dalam takut akan Tuhan, ada ketenteraan yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi istri kita. Karena kita hidupnya benar dan takut akan Tuhan. Akhirnya takut akan Tuhan apa sih? Kita hidup menurut seturut dengan ajaran-ajaran Tuhan. Dalam saat seperti ini, dimanapun beribadah, itu ibadahnya pasti diterima lah. Karena kan lagi ada wabah, ada bencana, ada musibah. Siapa yang buat? Kita nggak tahu sampai sekarang. Kalau kita lihat seluruh negara lockdown lah, di Eropa, di Malaysia, di Filipina. Ada seorang, dia 2015 sudah memprediksi, nanti ada wabah yang akan mengurangi. Nggak usah perang nuklir, katanya nggak usah perang dunia ketiga. Perang, kirim aja senjata biologis seperti ini, seperti virus ini. Pasti banyak yang mati. Pasti jutaan orang mati. Kok bisa tahu ya? Berhati-hati, saudara. Satu saat kita pun bisa kena. Jangan kira nggak, kalian yang nonton ini sekarang. Kalau kalian tidak bertobat, hidupnya tidak benar. Siapapun yang mau hamba Tuhan, mau pendeta, mau ustadz, mau biksu, mau siapapun satu sekalian sebagai hamba-hamba Tuhan. Sebagai orang-orang yang melayani di tempat-tempat ibadah. Hati-hati, semoga tenang. Dengan kehidupan, harta, tahta, dan satu lagi itu. Uang itu boleh kita cari, tapi dipergunakan hanya sebagai alat. Jangan pernah mau diperalat sama uang. Karena uanglah, orang jatuh ke dalam percobaan. Karena keserakahan. Udah punya 10 mau 100, udah 100 mau 1000, sejuta. Kalau kalian dipanggil Tuhan tiba-tiba hari Tuhan jatuh ke atasmu, apa yang mau dibawa? Kalau dikasih bajunya bagus. Dikasih yang petinya yang jelek-jelek. Siapa yang tahu? Janganlah di saat-saat lagi wabahi virus seperti ini, orang sedang berada ketakutan. Kita yang bersyukur masih bisa hidup normal seperti ini. Tetaplah kita berbagi kebaikan. Makanya saya selalu bilang kepada kalian, semua berbeda sosial lah yang bijak. Tebarkan kebaikan, tebarkan cinta kasih. Ayo kita bercermin pada diri kita sendiri. Siapa kalian 10 tahun yang lalu? Siapa kalian 5 tahun yang lalu? Kita punya proses kehidupan. Tidak ada orang yang tiba-tiba bisa menghadapi sekalian satu secara instrasi. Hidup kudus dan benar di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir seperti ini haruslah bermurah hati. Orang yang murah hati itu, itu berbuat baik kepada diri sendiri. Tapi orang yang kejam itu menyiksa badannya sendiri. Lihat orang pelit, pasti hidupnya nggak enak. Walaupun sekarang kaya segala macam, pasti nggak enak. Kalau orang yang murah hati, dia menyebar hartanya. Tapi bukan tanpa miskin, tanpa kaya. Ada yang hemat, yang pelitnya setengah mati. Namun selalu berkekurangan. Karena Tuhan nggak berkenan di mana-mana orang menimbun apa? Masker, menimbun sanitiser. Mereka itu mencari keuntungan pribadi, egois. Keegois itu yang akan mencelakakan saudara nanti. Ayo tolong orang-orang yang sekeliling kita yang sedang susah. Saya berusaha membantu, saudara saya ngomong ini bukan nggak membantu. Saya berusaha menjadi saluran berkat bagi orang-orang itu. Lebih lagi murah hati kepada siapapun. Terutama terhadap saudara kita, keluarga terdekat, terhadap lingkungan kita. Banyak yang ketakutan. Karena apa? Dosa. Saya juga bukan orang nggak berdosa. Saya banyak berdosa juga. Tapi kita harus relas, kita harus tahu. Dosa itu jangan dipelihara. Kalau kita berbuat salah, kita minta ampun. Karena Allah, maha pengasih, maha pengampun, maha penyayang. Sama aja pasti kok. Tuhan itu kan sayang sama kita. Kalau nggak sayang, udah dibinasakan dari dulu, saudara. Kita terakhir dalam kehidupan di dunia ini. Jadi berjaga-jagalah, berhati-hatilah. Yang pertama, pikiran dan hati kita harus bersih. Kedua, kita harus menjadi orang yang hidup jujur dan benar, hidup kudus. Dan yang ketiga adalah orang yang murah hati. Kita semua hamba-hamba Tuhan sedang berdoa puasa 40 hari. Untuk apa? Untuk berdoa bagi bangsa Indonesia, bagi tempat komunitas kita, bagi dunia ini. Biar semuanya lebih berubah. Doanya dijawab, nggak? Tunggu aja. Tunggu tanggal mainnya. Tunggu, nanti Tuhan pada waktunya menjawab segala keribuan berita. Jangan baca berita yang hoax, yang membuat kita menjadi takut. Pemerintah sudah membeli obat. Tiga juta, lima juta. Obat itu pasti ada manfaatnya. Karena kan diteliti bukan salah satu-dua orang. Kalau ini sekarang yang bekerja BNPB, bukannya dokter-dokter. Itu badan penanggulangan bencana nasional. Dan itu dipegang oleh seorang general yang pasti punya intelijen yang baik. Jadi jangan termakan hoax, jangan mau ditakut-takutin. Orang yang baik belum tentu benar. Tetapi orang yang benar itu pasti melakukan hal-hal yang baik. Kalau kita orang yang benar, mendapat penghasil yang benar, kita bagikan. Kalau kita korupsi, kita bagi uang hasil korupsi kita kepada panti asuhan. Itu orang baik, tapi nggak benar. Apapun yang terburuk, kita harus siap menghadapinya. Karena bersama Tuhan, kita sanggup melakukan segala perkara. Nah, kenapa dibikin ini orang nggak bisa keluar rumah? Biar saudara-saudara berkumpul sama keluarga. Sama istri, sama anak, sama orang tua. Sama keluarga yang lain lah. Dan saudara bisa bekerja dari rumah. Bisa banyak komunikasi bersama anak-anak, bersama istri. Yang biasanya nggak sama istri. Kalau di kantor, semua itu yang biasa pulang kantor. Pergi ke kos-kosan atau ke apartemen yang lain. Atau ke rumah siapa. Nah, sekarang kalian pulang ke rumah. Sama istri aja, jangan kemana-mana. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang hidupnya benar. Dan sungguh-sungguh mencintai sang pecipta. Ayo, tahan beribadah ya. Punya mesbah, sholat lima waktu, apapun yang kita lakukan di kegiatan. Utama kantoran dalam segala hal. Oke, bersama saya, Captain Edward Limbong. Hari minggu ini, bisa beribadah dari rumah, berbagi kepada kalian. We love you. God bless you. Thank you for watching.